Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus, tepi barat, pada Jumat, 23 Agustus 2024, pagi. Mereka dihujani peledah oleh Brigade Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigade Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Almaya DN, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan di wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigade Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam. Sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan, teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyerapan Al-Qassam tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!